Intro Hai Bros, kembali lagi bersama saya Helio Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing atau unbagging sebuah barang Yaitu ini adalah bespoke strap atau mungkin custom leather strap dari KRST Ini akan saya gunakan untuk jam tangan saya yang sudah 7 tahun saya miliki Yaitu Seiko 5 Sports SNZF17 Dan seperti apa leather strapnya Langsung aja kita akan pindah kameranya ke produk ini sehingga kita bisa lihat lebih jelas Let's check this out Oke jadi ini dia produknya Dan saya mau kasih lihat dulu jam yang saya ingin pasangin strap ini Yaitu Seiko 5 Sports SNZF17 yang sudah saya miliki selama 7 tahun Dan ini saya gunakan menggunakan nato strap yang motifnya seperti ini Dan menurut saya sebenarnya cocok juga Namun saya pengen punya exotic leather juga Jadi itulah kenapa saya pesan dari KRST Karena dia spesialisnya bespoke leather strap untuk exotic leather Dan yang saya gunakan disini adalah ostrich leg leather Jadi kulit kaki burung onta gitu ya dari Afrika So langsung aja saya buka dan disini sudah ada sahapan hello We love to see you happy with our products Dan disini ada tulisan Make your video unboxing Before you open this package Don't forget to take a video unboxing of your package So langsung aja Saya buka ini masih Setilanya masih baru saya buka ya segelnya Dan cukup rapi ya Bisa dilihat nih Pake bubble-bubble gini Dan langsung aja saya buka Oke udah kosong ya Nah pouchnya sih menurut saya bagus banget Bertekstur gini Dan langsung aja kita buka Dan kita lihat strapnya Wow Coba kita lihat dulu ya Ada yang lagi yang lain? Gak ada Dan ada kartunya ya Nah ini dia yang tadi saya bilang KRST Oke saya bacain Thank you Regards Eric Krishnatara Leather Artisan and Owner KRST So thank you bro Eric yang udah Membuat ini ya Dan menurut saya Bro Eric sih Baik banget Dalam arti Informatif banget pada saat saya Konsultasi Nanya-nanya Gitu ya Gimana caranya Apa yang harus saya ukur Dan Ya intinya Puas banget sih Dan perlu diketahui juga Saya menunggu produk ini Selama Dua minggu Karena pre-ordernya dua minggu Namun Sebelum dua minggu Kira-kira mungkin Sepuluh sampai dua belas harian gitu Udah dikirim ya Dari sana Dan sampai ke saya Pasti dua minggu sih ini Dan langsung aja ya Saya buka Ini plastiknya sih Teksturnya oke banget Coba Iya Kita buka Wow Wow Hmm Enak banget Dipegang leathernya ya Oke Coba saya Buka dulu Set Wow Teksturnya sih Saya suka banget ya Jadi disini ada yang kecil-kecil Kepable gitu Di tengahnya Agak gede gini Dan ini bawahnya kecil lagi Begitu juga Senada nih Gitu ya Jadi saya pilih Ini 22mm Tapered tuh 20mm Ya Dan Saya pilih yang model Standar seperti ini Dan yang saya suka disini adalah Jahitannya tuh Rapi banget Dan bentuknya zigzag gini ya Dan menurut saya ini Bagus banget sih Gitu ya Menambah kesan Neat Very very neat Gitu ya Dan Leathernya juga halus banget ya Oke Hmm Colorwaynya Saya suka banget ya Jadi ini kan Ostrich Konyak Mate Gitu ya Terus belakangnya Orange begini Dan pas banget Jadi Ini Ostrich leg leather And then Di dalamnya itu Kalau gak salah sih French calf skin ya Jadi kulit dari Calf atau sapi Muda gitu ya Dan ini Sesuai banget Karena dia kayak Pebbled gitu juga Dan ini ada Quick release Spring bar Ya Dan ini udah included juga So buat kalian yang Sedang mencari Strap seperti ini Boleh Cek link di bawah Oh iya Bakalnya kebetulan Kemarin itu Bro Chris Gak ada Yang 20mm Akhirnya saya Minta tolong Boleh gak Kalau saya beli Di tempat lain Yang 20mm Terus dipasangin Ke Bro Chris Dan katanya Bro Chris Bilang Oh iya gak apa-apa Saya aja yang beli Nanti Lebihnya di transfer aja Katanya gitu So Bener-bener Kustomisasinya tuh Bener-bener bisa Sampai segitunya Jadi saya pengen Berterima kasih banget Sama Bro Chris Produknya bener-bener Mantap Dan pelayanannya juga Very Very excellent Menurut saya Gitu Karena kita bener-bener Bisa mengkustomisasi Semuanya gitu ya Bahkan Sampai yang gak ada pun Kalau kita mau adain Bisa Dan Bro Chris itu Terbuka banget gitu ya Jadi gak pake lama-lama lagi Saya mau ganti Strap saya ya Seperti biasa Gak toh strap Seperti ini aja Tinggal saya buka Ini juga saya pake Quick Release Spring Bar Yang ada Node-nya Seperti ini ya Supaya gampang dibuka Dan Saya juga sempat tanya Ke Bro Chris Kalau jam saya ini Bagusnya pake Yang mana gitu ya Warnanya Dan ternyata memang Menurut Bro Chris juga Untuk jam saya ini Semua warna masuk Karena warna netral gitu ya Hitam Hitam putih gitu ya Langsung aja Saya pasangin ya Oh ya Ketebalannya juga Saya kemarin Mintanya di 3mm Dan yang bawah juga Oke ini pas banget ya Udah kunci Menurut saya sih Menurut saya sih Ini ganteng banget ya Warnanya Dan Wow Jadi agak-agak Dressy gitu Habis pake ini ya Langsung aja Saya pake Oh ya Panjangnya Ini 115 75 ya Standar Kayaknya sih Saya pake Di 1, 2, 3, 4 Di Lubang keempat Pas banget ya Dan Wow Oke Jadi kita sudah sampai Di kesimpulan nih Dan Saya pas banget Hari ini pake bajunya Warna oranye Dan Konyek itu Biasanya adalah Coklat Yang ada Sentuhan oranye Atau orange Disana ya Jadi Ini Cocok banget sih Dan Wah Gimana ya Saya sih suka banget Karena ini bener-bener Kerasa handmade-nya Gitu ya Dan yang paling saya suka sih Sebenernya stitchingnya nih Bener-bener Rapi banget Dan dia zigzag gitu Bukan kayak stitching Kayak leather strap biasa gitu Yang cuman garis Ini bener-bener zigzag gitu Dan ini Keren banget Menurut saya ya Tadi Kalian udah liat ya Dan tekstur dari Ostrich legnya itu Menurut saya juga Oke banget Jadi Bener-bener Polanya itu Bukan kayak sesuatu yang dicetak gitu Jadi emang Karena ini dari Kulit kaki borong onta Afrika ya Jadi emang bener-bener Ya Natural Kalau dia kulitnya ada Kayak garisnya nih Kayak disini Saya kelihatan ada garis sedikit nih Di Pebble Grainnya ini Pebble Grain bener gak ya Ya itu Mungkin karena dia Kakinya pernah ke Beset apa gitu ya Jadi ya di kulitnya ini Juga tetap ada Gitu Dan Apa lagi ya Hmm Stitching yang di bawahnya Ini saya notice juga nih Saya gak tau namanya apa ya Stitching ini Nah itu Kalau kalian lihat Mudah-mudahan cukup kelihatan ya Ini ada yang Kiri dan kanan Yang Kanan ini menurut saya Sedikit lebih kecil Daripada yang kiri Dan itu juga menunjukkan Bahwa ini memang handmade Jadi Tradisional gitu ya Dibuat dengan tangan So Menurut saya itu gak apa-apa Menurut saya itu Justru special gitu Dan memberi nilai positif Pada strap Ini Gitu Dan Apa lagi ya Pokoknya sih Kesan saya sih Puas banget sih Beli dari Bro Chris Ya Strap ini Dan Menurut saya Kalau kalian punya Jam Tangan kesayangan Seperti jam tangan saya ini Mungkin Jam ini Nilainya gak seberapa Ini series Seiko 5 Sports Gitu ya Yang Istilah consumer product lah Gitu ya Tool watch Namun ini sudah bersama saya Selama 7 tahun Jadi Nilai sentimentalnya Buat saya tuh Cukup Tinggi gitu Makanya saya kasih Ladder yang bespoke Seperti ini Yang bisa dikustomisasi Gitu Jadi punya kita Spesial itu Memberi kesan Yang menurut saya Gak tergantikan deh Pokoknya Jadi Kerasa lebih Baru juga Jam saya Dengan stripe ini Dan Kerasa lebih Premium Tentunya So Buat temen-temen yang Pengen Bikin Bespoke leather Stripe Seperti yang saya punya Ini juga Khususnya Exotic leather Tentunya memang Exotic leather Ada pro dan kontra Juga Tapi yang jelas Disini saya Hanyalah Sebagai Seorang penikmat Keindahan Dan menurut saya Ini Estetik Banget Gitu Jadi Kalian cek aja Linknya di bawah Saya taruh Dan kita juga support Product lokal Indonesia Walaupun memang Nih Kuditnya itu dari Afrika ya Burung onta Tapi Handmade-nya Dibotelnya Bro Chris Orang Indonesia Tentunya Dan ini Berjadi produk Lokal juga Nah Itu aja Ya Saya rasa cukup Sampai disini videonya Semoga video ini Juga bisa berguna Bagi bro sekalian Saya Leo And See you